Intro Pelawak senior Ginadjar kemarin genap berusia 50 tahun Namun seperti apa ulang tahun Ginadjar jelang sidang lanjutan perceraiannya Yang akan digelar pada tanggal 12 Agustus nanti dengan Susi Rianti Alih-alih memikirkan proses perceraian di antara mereka bersama tim Celeb On Camp Susi ternyata telah menyiapkan surprise kepada Ginadjar Lantas seperti apa surprise yang diberikan Susi kepada Ginadjar Simak perjalanan Susi mulai dari memesan kue ulang tahun Sampai memberi kejutan kepada Ginadjar berikut ini Jem banget sih Israel ya Bertemu lagi di tengah proses perceraian dalam suasana Hari Bahagia Ginadjar Keduanya seakan tak ingin saling melepas pelukan lantaran rasa rindu yang menyiksa batin Susi yang telah menggugat cerai Ginadjar bahkan tak sungkan-sungkan Mencium dan memeluk Ginadjar dengan penuh rasa sayang Lalu apa yang membuat mata Susi tiba-tiba berkaca-kaca karena menangis? Benarkah Susi mengaku masih sayang kepada Ginadjar? Bismillahirrahmanirrahim Saya terharu ya Terharu, senang Ternyata Susi masih ingat saya, masih kepengen membahagiakan saya, menggembirakan saya Walaupun dia menggugat saya ke pengadilan, menggugat cerai Tapi Susi masih menunjukkan kepeduliannya kepada saya Aku kali ini ngasih kado, ini kesukaannya A-A dengan coklat Dikasih coklatnya di talibung biasa Karena A-A paling suka sama coklat Jadi di rumah tuh selalu ada coklat gitu, seneng dia sama coklat Terjenggitnya Semua yang nonton internetnya ya? Gak apa-apa, terasa dirayain ya Terasa dirayain ya Ya sekarang ini sih yang namanya rasa sayang, rasa cinta itu ya masih ada ya seperti ya suami Tapi ya mungkin sekarang lebih cenderung untuk yang enggak seperti abang Tapi rasa sayang pada suami ya itu enggak bisa dibuang masih Oke sip, thank you Pak Ginajara Namun apakah rasa sayang yang masih dirasakan Susi ternyata tidak mengubah keputusannya untuk kembali menarik gugatan perceraiannya kepada Ginajara Lantas apakah perceraian akan tetap menjadi kado terpahit bagi Ginajara di usianya yang kelima puluh ini Apa yang akan terjadi nanti hanya Allah yang tahu Jadi saya sudah memaklumi apa yang dilakukan oleh Susi Mengugat saya ke pengadilan agama Dan saya doakan mudah-mudahan Susi tetap sehat, tetap gembira, tetap semangat, tetap ceria Tambah cantik dan tambah enerjik Tambah tercapai apa yang diimpikan, apa yang dicita-citakannya Semoga Allah memberikan keberatahan kepada kita berdua Pemirsa 30 menit sudah kami menemani Anda untuk hari ini Jangan lupa untuk terus saksikan Seleb On Camp Setiap hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat Hanya di Global TV Saya Libra Akila, terima kasih dan sampai jumpa Inikah namanya cinta sendirian yang ku rasakan Tiada keberanian menyatakan Aku cinta hatiku yang menang Teruslah bertahan jangan kau hilang Buktikan cintamu teramai dalam Meski harus cinta sendirian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton